Setelah melaksanakan Lomba Etape Majene Polman, Festival Sandek Res dilanjutkan dengan menggelar Lomba Perahu Sandek Segitiga di Pantai Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Bagai Timur, Majene, Sulawesi Barat. Berbeda dengan di Polman, Lomba Segitiga Majene hanya diikuti 8 peserta yang ikut bertarung di arena lintasan sejauh 20 km di Pantai Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Bagai Timur, Majene, Sulawesi Barat, Jumat Pagi. Ini diakibatkan perairan Majene cukup ekstrim dan gelombang laut lebih keras dibandingkan Polman. Namun, walau sepi peserta dalam Lomba Segitiga ini, terlihat para pesan dek terus berusaha memacu perahunya masing-masing dengan mengandalkan kekuatan angin dari arah timur. Untuk bisa sampai di garis finis, setiap peserta hanya diperbolehkan menggunakan layar dan pemenangnya adalah peserta yang mampu berlayar paling cepat dan menyentuh garis finis yang sudah ditetapkan panitia. Lomba Sandek di Majene ini juga menampilkan hiburan tarian khas mandar dengan diiringi musik tradisional lebana untuk menghibur para penonton. Ini adalah merupakan rangkaian dari Lomba Sandek Reis per etape. Jadi, setiap tempat bermuara dilakukan selomba. Dan tadi di-mungkin 6 perang yang keluar sebagai jualan anak-anak selamu rahmat di wilayah ini dan kebetulan yang pentingnya adalah semua rumah genek. Meski hanya diikuti 8 peserta, namun masyarakat sangat antusias menyaksikan jalannya lomba. Bahkan penonton tidak hanya warga dari Majene, namun juga datang dari luar Majene. Dalam Lomba Segitiga Majene ini, Sandek Rahmat yang disponsori Bupati Majene keluar sebagai juara. Dikuti oleh Sandek Jendrawasi yang disponsori Wakup Sulbar Eni Anggreni. Kemudian disusul Sandek Aim Benar yang didukung oleh Bupati dan Wakil Bupati Polman. Dari Majene, Ali Mukhtar, AI News, melaporkan.